Let's take a closer look The exhaust gas from the engine Will push the turbine wheel Sistem pemasukan dan pengeluaran gas buang Atau air intake and exhaust system Yang akan kita bahas kali ini Pasti sangat menarik sekali Sahabat-sahabat sekalian Oke langsung saja check it out Baik sahabat-sahabat sekalian Kita sekarang akan membahas Air intake and exhaust system Pada engine diesel Sahabat-sahabat sekalian Jadi fungsi daripada Air intake dan exhaust system Itu sangat penting sekali Pada sistem kerja engine Khususnya engine diesel kita ini Sahabat-sahabat sekalian Dikarenakan sistem ini Itu tugasnya adalah Menyediakan Udara bersih Dari atmosfer Itu yang diperlukan oleh Pembakaran pada Engine kita Sahabat-sahabat sekalian Jadi tugas daripada Air intake system ini Sangatlah penting Dan juga Dan juga nanti Sistem pembuangannya Juga tidak kalah Pentingnya Sahabat-sahabat sekalian Nah maka dari itu Mohon disimak Sampai habis ya Sahabat-sahabat sekalian Baik sahabat-sahabat sekalian Jadi Saya akan Membawakan Materi ini Dari Dua versi ya Baik itu versi Caterpillar Maupun versi Komatsu Sahabat-sahabat sekalian Karena Kiblat Alat berat Itu Rata-rata dari Dua brand besar itu Sahabat-sahabat sekalian Nah Sahabat-sahabat sekalian Pertama-tama Saya akan Menjelaskan terlebih dahulu Beberapa Tipe Air intake Dan exosystem Sahabat-sahabat sekalian Dilihat dari Perkembangan zaman Jadi pada Mula-mulanya Sahabat-sahabat sekalian Sistem Pemasukan udara Itu Berkembang Seiring dengan Perkembangan teknologi Sahabat-sahabat sekalian Kita bisa lihat disana Sahabat-sahabat sekalian Jadi Engine-engine lama Itu rata-rata Itu menggunakan Masih Naturally Aspirative Jadi Mereka Tidak pakai Turbo charger Sahabat-sahabat sekalian Nah Ini kita Membicarakan Khusususnya Di engine diesel Karena Kalau di engine gasoline Atau engine bensin Itu memang Mayoritas Tidak ada Pakai turbo Sahabat-sahabat sekalian Nah Kemudian Sahabat-sahabat sekalian Makin berkembang Teknologinya Kemudian Yang tipe kedua Itu sudah Menggunakan Turbo charger Karena turbo charger Itu fungsinya adalah Meningkatkan Horse power Sahabat-sahabat sekalian Dan juga Dia Akan Mempertahankan Horse power Khusususnya Kalau Di heavy equipment Atau Alat-alat berat kita Itu yang berada Di ketinggian Sahabat-sahabat sekalian Contohnya Tambang-tambang Yang di ketinggian Seperti di Freeport Di Papua sana Kemudian Tambang-tambang Ada di luar negeri Di Mongolia Afrika Itu kan Rata-rata Di dataran tinggi Jadi Memang harus Memerlukan turbo charger Untuk Membantu Menyuapi Udara bersih Ya Ke dalam Ruang bakar Dikarenakan Di ketinggian Itu udaranya tipis Sahabat-sahabat sekalian Jadi kalau Tidak ada turbo Engine kita akan Dirit Atau Low power Sahabat-sahabat sekalian Nah Kemudian Seiring berkembangannya Zaman dan teknologi Ada lagi Teknologi terbaru Yaitu Turbo charge And after cooler Sahabat-sahabat sekalian Jadi ditambahkan lagi Dengan after cooler After cooler adalah Sebagai pendingin Udara Yang akan dimasukkan Ke ruang bakar Sahabat-sahabat sekalian Jadi itu adalah Jenis sistem Pemasukan udara Berdasarkan Perkembangan Teknologi Dan penyelaman zaman Sahabat-sahabat sekalian Baik Sahabat-sahabat sekalian Selanjutnya Dari Turbo charge After cooler Tipe Itu sendiri Nah Itu juga dibagi Menjadi Tiga Tipe Sahabat-sahabat sekalian Sistem Pemasukan udara Sahabat-sahabat sekalian Jadi Dari segi After coolernya Nanti Dibagi lagi Menjadi Tiga Sahabat-sahabat sekalian Yang pertama Adalah Air to air After cooler Kemudian yang kedua Adalah Jacket water After cooler Dan yang ketiga Adalah Spirit circuit After cooler Sahabat-sahabat sekalian Jadi nanti Kita bahas disini Sekilas Seperti apa sih Perbedaan Antara Tiga Tipe Sistem Pemasukan udara Yang menggunakan After cooler Tersebut Sahabat-sahabat sekalian Baik Kita kembali lagi Ke Pengenalan komponen Dan fungsinya Sahabat-sahabat sekalian Jadi kalau Sistem Pemasukan udara Baik di Komatsu Dan katerpillar Itu sebenarnya Relatif sama Sahabat-sahabat sekalian Kita bisa lihat disana Yang Sebelah Kiri Itu adalah Sistemnya Katerpillar Yang sebelah kanan Itu adalah sistemnya Komatsu Sahabat-sahabat sekalian Tidak ada yang membedakan Sama saja Sahabat-sahabat sekalian Nah Komponen yang pertama Akan saya tampilkan Adalah Dari Pre-cleaner Terlebih dahulu Sahabat-sahabat sekalian Jadi pre-cleaner ini adalah Yang Berfungsi Sebagai Penyaring Kotoran besar Sahabat-sahabat sekalian Kemudian Dilanjutkan Dengan komponen kedua Atau komponen selanjutnya Yaitu Air cleaner Atau air filter Sahabat-sahabat sekalian Nah Disini biasanya Ada dua Di dalam Air cleaner ini Ada Primary dan secondary Primary itu yang Penyaring kotoran Yang Partikelnya Lebih besar Yang kedua Yang secondary Itu biasanya Yang partikelnya Lebih kecil lagi Sahabat-sahabat sekalian Jadi debu-debu Itu tersaring Disini semua Dan Ini Sifatnya Bisa diganti Sahabat-sahabat sekalian Ketika dia sudah Ngeblok Dan gak bisa Dipersihkan lagi Ya Diganti ya Sahabat-sahabat sekalian Pada saat Service Nah Kemudian Sahabat-sahabat sekalian Komponen yang selanjutnya Adalah Masuk ke Turbocharger Nih Sahabat-sahabat sekalian Jadi Turbocharger disini Fungsinya adalah Meningkatkan Host power Pada engine diesel ini Sahabat-sahabat sekalian Dikarenakan Dia cara kerjanya Adalah dengan Cara Menyuapi Udara bersih Ya Dari atmosfer Itu ke dalam Ruang bakar Sahabat-sahabat sekalian Jadi Yang Untuk yang Natural Aspirated Itu kan Gak pakai turbo Sahabat-sahabat sekalian Jadi dia berdasarkan Kevakuman aja Untuk Pemasukan Udaranya Nah Kalau turbo ini beda Jadi Selain dia Kevakuman Ya Kevakuman karena Terjadi Langkah hisap Ya Pada Ruang bakar Dia juga Ada Udara Yang disuapi Sahabat-sahabat sekalian Jadi Dihisap Dibantu hisap Oleh si turbo ini Sahabat-sahabat sekalian Jadi Udara yang masuk Ke ruang bakar Itu menjadi Lebih padat Sahabat-sahabat sekalian Ya Jadi Sahabat-sahabat sekalian Cara kerja turbocharger Disini sangat Unik sekali Sahabat-sahabat sekalian Jadi Turbo charger ini adalah Digerakkan oleh Turbin Ya Bisa kita lihat Di layar Sahabat-sahabat sekalian Nah Turbin ini digerakkan oleh Gas buang Sahabat-sahabat sekalian Nah Dikarenakan Turbin kita ini Itu Terkonek oleh Shaft Shaft yang ada Di dalam Kartrid Dan terhubung Dengan Kompresor Ya Atau Blower Ya Nama lainnya Maka dia ikut Memutar Sahabat-sahabat sekalian Kecepatannya Otomatis sama Karena dia Terkonek di Satu shaft Sehingga Blower kita ini Juga ikut Memutar Nah Beputarnya Blower Atau Kompresor Wheel ini Itulah yang Menyebabkan Udara Itu terhisap Secara Signifikan Sahabat-sahabat sekalian Sehingga Walaupun Heavy equipment Kita ini Atau Engine kita ini Bekerja di Ketinggian Yang notabene Udaranya tipis Itu Dia tetap Akan mendapatkan Konsumsi udara Yang cukup Dan bahkan Terlebih Ya sahabat-sahabat sekalian Nah Jadi itulah Fungsi daripada Turbo charger Pada sistem Air intake Dan exosystem Baik Sahabat-sahabat sekalian Selanjutnya Setelah dari Turbo charger Yang di bagian Blower wheel Atau kompresor wheel Udara itu Diteruskan Atau Didesak Masuk ke After cooler Terlebih dahulu Sahabat-sahabat sekalian Jadi Fungsinya After cooler Disini adalah Untuk Mendinginkan Udara Masuk Sahabat-sahabat sekalian Kenapa Karena udara Yang Masuk ke dalam Ruang bakar Itu Sangat efisien Jika dia Dalam kondisi Yang Mana Temperaturnya itu Lebih dingin Sahabat-sahabat sekalian Karena Nanti itu akan Mempengaruhi Temperatur gas buang Sahabat-sahabat sekalian Jadi Penambahan Satu derajat Saja Ya Temperatur Udara masuk Maka Dia akan Menghasilkan Empat derajat Temperatur Dari gas buang Sahabat-sahabat sekalian Jadi Semakin panas Gas buang Kita itu Tidak bagus Untuk engine kita Sahabat-sahabat sekalian Selain nanti Dia Akan Berimpak Kepada Turbo charge Itu glowing Glowing Itu Membara Dia bisa juga Mengurangi Horse power Ya Dikarenakan Horse power kita itu Tersita Untuk Mengkompensasi Panasnya Gas buang Sahabat-sahabat sekalian Jadi Panas itu kan Energi Mendingan Panasnya itu Dianihkan menjadi Horse power Jangan Dibuang Yang dibuang itu Secukupnya aja Sahabat-sahabat sekalian Baik Jadi itu adalah Fungsi daripada After cooler Kemudian Dari after cooler Dia masuk ke Intake manifold Dan kemudian Udara yang bersih Tadi Ya Yang sudah Padat Dipadatkan oleh Turbo charger Dan sudah Didinginkan oleh After cooler Itu dia akan Memiliki Kerapatan masa Yang tinggi Ya Padat Sehingga dia Masuk ke ruang bakar Maka di dalam Ruang bakar Akan terjadi Pembakaran yang Sempurna Sahabat-sahabat sekalian Karena Dia sudah mendapatkan Oksigen yang bersih Kemudian yang Padat Ya Dan juga memiliki Kerapatan masa Yang tinggi Ya Sehingga Pembakaran kita Lebih sempurna Sahabat-sahabat sekalian Setelah dia terjadi Pembakaran di Combination Sembang Atau ruang bakar Sahabat-sahabat sekalian Maka Udara gas buang ini Keluar lewat Exos palop Sahabat-sahabat sekalian Menuju ke Exos manifold Dan Kemudian Gas buang tersebut Memasuki Turbo charger Ya Fungsinya adalah Untuk Menggerakkan Turbo charger kita ini Sahabat-sahabat sekalian Dan nanti Seperti yang saya jelaskan tadi Fungsinya adalah untuk Mendesah Atau menghisap Udara Bersih Itu masuk ke dalam Ruang bakar Sahabat-sahabat sekalian Dia menggerakkan Turbo charger Di sana Kemudian Gas buang Itu diteruskan Kembali Setelah dimanfaatkan Untuk menggerakkan Turbo charger Diteruskan kembali Ke Muffler Nah Di Muffler ini Tujuannya adalah Untuk Meredam suara Supaya suaranya itu Tidak terlalu Bising Nah Kemudian Gas buang Itu dilepas Ke Exhaust pipe Atau Exhaust stack Yang salah-salah sekalian Jadi Seperti itulah Cara kerja Daripada Sistem pemasukan Dan pengeluaran udara Yang salah-salah sekalian Atau Air intake And exhaust system Nah Kita kembali ke After cooler tadi Ya sahabat-sahabat sekalian Jadi ada beberapa Tipe yang sudah saya jelaskan tadi Yang pertama adalah Jacket water after cooler Nah itu Seperti yang ada digambar ya Sahabat-sahabat sekalian Jadi Udaranya itu Dibersihkan oleh Air pendingin engine Ya sahabat-sahabat sekalian Nah itu adalah Yang disebut dengan Jacket water after cooler Kemudian yang kedua adalah Air to air after cooler Air to air after cooler ini Adalah Udara Udara ya Pada after cooler Itu didinginkan oleh udara Sahabat-sahabat sekalian Jadi biasanya Dia disatukan dengan Peninginan radiator ya Sahabat-sahabat sekalian Nah biasanya itu Dia di Radiator Di depannya ya Itu ada after cooler ya Sahabat-sahabat sekalian Di beberapa unit Atau equipment Yang keluaran terbaru Sahabat-sahabat sekalian Rata-rata sudah menggunakan After cooler Karena Menggunakan after cooler Air to air itu Sangat efektif menambah Host power sekitar 5% Sahabat-sahabat sekalian Kemudian Yang tipe terakhir adalah Spirit circuit after cooler Sahabat-sahabat sekalian Atau SCAC Nah Dia memiliki water pump Tersendiri ya Sahabat-sahabat sekalian Untuk mendinginkan After cooler kita Sahabat-sahabat sekalian Jadi Mendinginkan after cooler Dengan mendinginkan Engine Itu dibedakan Water pumpnya sendiri-sendiri Nah itu Dinilai lebih optimal Untuk meningkatkan Power Pada Engine kita Sahabat-sahabat sekalian Contohnya itu Biasanya ada di 777 D ya Engine 3508 Itu Bisa disebut Dia itu Sebagai Spirit circuit after cooler Sahabat-sahabat sekalian Nah Kemudian Sahabat-sahabat sekalian Ada yang disebut Turbo charger Ada juga yang disebut Super charger Atau Turbo charge dan super charge Apa sih itu Turbo charge dan super charge Sahabat-sahabat sekalian Jadi engine kita itu Sebenarnya pakai turbo charge Atau super charge Sahabat-sahabat sekalian Baik Jadi Sahabat-sahabat sekalian Sebelum ada turbo charger Sebenarnya Itu berasal dari Super charger terlebih dahulu Sahabat-sahabat sekalian Jadi Super charger Itu cara kerjanya Ya Itu digerakkan oleh Gear Dari Engine Sahabat-sahabat sekalian Jadi dia Digerakkan secara manual Dari engine Bedanya dengan turbo charger Kalau turbo charger itu Digerakkan oleh Gas buang Melalui Turbin wheel Kemudian Dia menggerakkan Kompresor wheel Atau blower wheel Sehingga dia bisa berputar Tapi kalau super charge tadi Itu digerakkan oleh Gear Atau bell Itu biasanya Di engine-engine jaman dulu Dan itu adalah Asal-muasal Daripada Turbo charger Sahabat-sahabat sekalian Jadi dia tidak memanfaatkan gas buang Sahabat-sahabat sekalian Nah jadi seperti itu ya Apa sih itu turbo charger Dan Bedanya dengan super charger Atau super charge Sahabat-sahabat sekalian Baik sahabat-sahabat sekalian Demikianlah yang bisa saya sampaikan Semoga Ini bisa bermanfaat ya Dan kita bisa Lebih memahami Seperti apa sih Merawat dengan baik Sistem Air intake dan Exosystem pada engine kita Sahabat-sahabat sekalian Nah jadi Semoga bisa bermanfaat Bagi seluruh teknisi Dan mekanik Di seluruh Indonesia Saya akhiri Diki Aden Arayan Jangan lupa subscribe Like dan sharenya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih